Hai Transporters, kali ini kita mau berbagi cerita soal transmisi bus yang super canggih di Indonesia nih. Scania udah dikenal jadi salah satu saksi sultan di Indonesia. Harganya mahal, tapi kenyamanannya emang top abis. Gak cuma buat penumpang, Scania juga menawarkan kenyamanan buat supirnya. Oh iya, video saksi sultan lainnya bisa dilihat dengan klik link yang ada di pojok kanan atas ini ya. Salah satu fitur andalan Scania adalah transmisi semi-otomatisnya. Fitur inilah yang benar-benar bikin nyaman pak supir. Transmisi Scania udah dikenal luas dengan nama Opticruise. Pada dasarnya, Opticruise adalah transmisi otomatis. Cuma sama Scania, cara kerja transmisi otomatis ini dikawinkan dengan gearbox manual yang biasanya memang dipakai sama kendaraan bertransmisi manual. Jadi sebenarnya, bisa dibilang, transmisi Scania itu semi-otomatis. Sebab, driver bisa mengoperasikan bus secara manual tanpa perlu menginjak pedal kopling. Scania merancang Opticruise dengan 812 percepatan. Sistemnya pun sangat canggih dan rumit. Pengembangan Opticruise sebenarnya udah dimulai sejak tahun 1995. Tapi, transmisi ini baru populer di bus-bus Scania semacam K310iB, K360iB, dan K380iB. Atau, bus Scania yang lebih baru lainnya. Pabrikan asal Sweden ini awalnya punya dua pilihan varian transmisi buat pelanggannya. Transmisi yang lebih dulu lahir bernama Comfort Shift. Yang merupakan transmisi manual biasa dengan perpindahan gigi lebih halus dan lebih gampang dibanding transmisi manual biasa. Varian kedua, ya Opticruise ini. Yang sama Scania juga disebut Fully Automated Manual Transmission. Oh iya, for your info, sekarang Scania udah gak produksi Comfort Shift lagi. Jadi, semua produknya udah pake Opticruise. Sekilas, transmisi Opticruise kayak gak gagah sih emang. Dia cuma punya satu tuas kecil yang berada di setir. Tapi, tongkat ajaib ini bisa mengendalikan bus dengan mudah lho. Kalau Pak Supir mau menjalankan bus, mereka tinggal nyalain mesin. Nonaktifkan rem tangan, lalu pindahkan posisi gear dari N ke D. Oh iya, Pak Supir gak pernah lupa juga buat milih mode manual atau otomatik di tuas transmisi. Udah deh, tinggal injak pedal gas dan bus-bus. Di fitur otomatiknya, Opticruise punya empat mode. N buat netral, D buat drive, R buat mundur, Eko, dan mode heel. Tapi, mode Eko dan heel agak beda cara ngaktifinnya. Driver harus mengaktifkannya dengan menarik lagi shifter mode di tuas transmisi ke bawah. Nah, kalau driver mau pake mode manual, mereka tinggal menambah gear dengan narik tuas ke atas. Sebaliknya, kalau mau nurunin gear, tinggal tarik tuas ke bawah. Ingat, mode manual ini gak menggunakan pedal kopling. Jadi, bersahabat banget buat kaki bapak-bapak supir andalan. Opticruise bekerja dengan sensor-sensor yang sangat canggih. Di mode otomatik, data dari tuas transmisi tadi dikirimkan secara real-time ke mesin. Jadi, perpindahan giginya diset secara otomatis tergantung kecepatan dan putaran mesin. Selain mode-mode normal tadi, Opticruise juga menawarkan mode manuvering yang bisa diaktifin dengan mendorong tuas ke bawah selama 0,8 detik pada saat kecepatan rendah. Fungsi mode manuvering adalah buat memilih gigi yang tepat dan mengatur putaran mesin yang pas agar bus bisa bermanuver dengan halus. Jadi, kalau mau nyalip bus lain atau mau suos-suosan, bisa pakai mode ini. Emang sih, banyak orang bilang kalau transmisi metik itu umumnya boros bensin. Kalau buat keperluan bisnis, bisa bikin bangkrut. Tapi, ini gak berlaku di Opticruise. Transmisi andalan Scania ini jauh lebih irit BBM. Inilah salah satu alasan kenapa produk-produk bus dari Scania makin laris di Indonesia. Segitu dulu cerita Angkutpedia kali ini ya. Jangan lupa tonton video-video lainnya, supaya wawasan kita soal dunia transportasi bertambah terus. Kalau transporters ada ide mau dibikinin video, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax